Hai guys, welcome back to my channel This is Danok Dan di video kali ini aku mau ngebahas Topik yang paling banyak ditanyain oleh Temen-temen di Instagram Yaitu gimana sih cara makeup Untuk orang yang punya Pori-pori kulit yang besar And yes, that's my problem as well Aku tuh punya kulit yang Pori-porinya tuh gede banget Mungkin kalau di foto Atau pas aku pake makeup itu gak begitu keliatan Tapi pas aku bare face Itu keliatan banget Pori-pori aku tuh gede banget Mungkin pengaruh umur juga kali ya Maklum aja, karena aku tuh sebenernya udah tua Jadi Pori-pori aku ya besar gitu lah Dan sebenernya pori-pori aku jadi gede itu Juga karena pengaruh dulu itu Aku berjerawat parah Jadi setelah aku treatment segala macem Akhirnya jerawatnya hilang Dan tinggallah pori-pori itu Jadi aku tuh dulu suka Mencetin jerawat gitu kan ya Jadinya kayak ada Bopeng-bopeng bekas jerawat gitu Jadi pori-pori yang besar itu Sebenernya diganggu banget Waktu aku makeupan Karena susah banget Bikin kulit flawless gitu loh ya Kan tanpa lubang-lubang pori-pori gitu Jadinya selama ini Aku berusaha cari makeup atau skincare Yang bikin pori-pori itu mengecil So di video kali ini Aku akan ngebahas Apa aja makeup rutin aku Untuk kulit berpori-pori besar Nah pertama-tama Sebelum aku makeupan Aku tuh gak pernah skip Namanya masker Sebelum makeup Karena itu penting banget Untuk mengecilkan pori-pori Secara instan Jadi yang sekarang aku sering pakai Itu adalah Masker dari Tiff Ini ada dua jenis Yang untuk pori-pori Yang pertama ini adalah Tiff Salt Mind Matte Purifying and Pore Care Jadi yang aku suka dari masker ini Selain dia itu bagus banget Untuk mengecilin pori-pori Dia itu jenisnya juga peel off mask Jadi gampang banget Untuk dikeletekin Jadi ini praktis banget Pakainya Aku pakai sebelum makeupan Dan sambil nunggu kering maskernya Aku lanjut ke makeup mata Dan alis gitu Terus Masker satunya ini ada Tiff Pore Minimizer Mask Yang ada Chamomile Dan Calendula Shooting and Calming Ini maskernya Bentuknya clay Jadi bukan yang peel off mask Dan aku juga sering pakai Nah ini aku biasanya Pakainya Abis Membersihkan seluruh makeup Terus aku pakai ini Ini so good Jadi setelah aku keletekin maskernya Dan bersihin sisa-sisanya Kulit aku itu jadinya Beuh Kayak apa ya Pori-pori aku itu jadi kayak kecil Terus itu jadinya lembab juga Dan Keliatannya kayak Pasti bersih mulus gitu loh Jadi aku suka banget pakai masker itu Dan aku juga dikirimin beberapa produk lain dari Tiff Jadi aku akan buat satu video khusus Untuk membahas tentang masker-masker dari Tiff Nah terus habis pakai maskernya Aku tuh lanjut pakai serum dari Cleanel Ini adalah Cleanel Pure Swiss Hydra Calm Serum Untuk moisturizing Jadi aku suka pakai serum ini setelah pakai masker Biar kulit itu tambah hydrating gitu Tambah moist Nah setelah itu aku lanjut dengan menggunakan primer Ini ada dari Anasui Pore Smoothing Primer Dan menurut aku Ini adalah primer yang terbaik Untuk membuat tampilan pori-pori itu lebih kecil lagi Jadi aku udah bandingin dengan merek-merek lain Kayak Benefit Pore Fessional Terus ada NYX juga Terus ada Maybelline yang baby skin dan segala macem Tapi setelah aku coba dari semua primer untuk pore minimizer itu Ini yang terbaik Karena tuh jadinya tuh kayak apa ya Beneran tuh nutup smooth banget deh Terus selain nutupin pori-pori Primer ini tuh juga Entah kenapa kalau aku pakai itu selalu bikin cerah gitu Jadi aku suka banget pakai ini Sekarang ini jadi my all time favorite primer Terus lanjut habis primer Kita ke foundation Dan foundation yang sering aku pakai untuk nutup pori-pori dengan baik Itu adalah ini Ini salah satunya Essie Lauder Double Wear Dan oh my god Aku tuh nggak bisa menemukan hal yang aku nggak suka dari foundation ini Kecuali mungkin packagingnya dia tuh nggak ada pump Jadi kayak begini Jadi lost gitu Jadi aku sering banget kayak kebanyakan dan jadinya boros Kalau dia misalnya packagingnya diganti yang ada pumpnya Pasti beuh jadi favorite foundation banget Nah setelah pakai foundation aku biasanya pakai ini Ini adalah Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Nah jadi kalau ini udah habis yang coklatnya karena aku sering pakai buat contour Tapi aku biasanya juga pakai yang putih ini untuk nge-set under eye aku Karena ini tuh powdernya tuh alus banget tuh ya kan Kayak uh Kayak halus banget dan bikin pori-pori itu kayak tertutup sempurna gitu Jadi setelah aku pakai highlighter dari Wet n Wild ini Aku biasanya nggak pakai bedak lagi Karena menurutku udah cukup untuk nge-set under eye aku gitu Nah berikutnya aku pakai highlighter Dan sekarang yang lagi aku seneng pakai itu ada dari Jeffree Star Yang Skin Frost King Tooth Ini tuh highlighternya oke banget Jadi untuk kulit yang pori-porinya gede banget itu aku saranin Jangan pakai highlighter yang partikel glitternya tuh gede banget Jadi kamu harus pilih yang bikin apa ya yang partikelnya tuh kecil Dan aku suka Jeffree Star ini karena dia itu blinding gitu highlighternya Tapi juga partikelnya tuh nggak begitu besar Sehingga tidak membuat pori-pori aku kelihatan apa ya Terexpose gitu loh I think that's all complexion untuk kulit yang pori-porinya besar Please komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi yang lain yang bisa aku coba Karena aku tuh memang lagi mencari jati diri sih Mencari makeup-makeup yang memang bisa membuat kulit aku kelihatan pori-porinya kecil gitu So please comment down below to recommend any products that you think that's very good for me to try And ya segitu aja video kali ini Semoga kalian suka videonya Please like video ini dan subscribe kalau kalian belum subscribe Untuk mendapat update-update mengenai video aku selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax